Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijawakan dari segala merabah Yang melopetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal Oke guys disini ada sebuah request Daripada teman-teman sekalian di instagram Yaitu Wali Songo dan Hang Tuah Ya sejarah Melayu yang disembunyikan Sembunyikan guys Nah disini dari channel MelayuTube Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Linknya ada di deskripsi Jom kita tengok videonya Let's go Oke Mempersembahkan Matrofa Ismail Profesor Dr. Mohamad Rofa Ismail Datangnya ulama yang besar Daripada Yemen Dan mereka adalah Ketua Rasulullah Ketua mereka bernama Syed Hussein Jamal Qobro Daripada Syed Alawiyah Yang di bertemu dengan Syed Hussein Dan dia ini dimusuhi oleh Pemerintah Khalifah ketika itu Sebab disangkanya Ketua Rasulullah akan mengambil alih Khalifah Mereka diperangi Lalu mereka keluar daripada Yemen Dan menuju ke Champa Ini di Champa Dia berkahwin dengan Empat orang puteri diraja Antara puteri diraja Champa Dikawininya Dan yang lainlah Raja Cintu Ia ni Raja Cermin Menawarkan puterinya untuk dikahwin Oleh Jamadir Qobro ini Melahirkan Wali Songo Allah Wali Songo ialah dilahirkan di Kelantan Iaitu di Kerajaan Cermin Yang sekali lagi mereka telah Minta saya berikan bukti Bahawa Wali Songo Beratang daripada Kelantan Ayahnya datang daripada Yemen Yang telah diambil Untuk menjadi ulama' oleh Kerajaan Champa Dikawinkan dengan puteri Champa Dikawinkan dengan puteri Cermin Cermin ialah tanah merah sekarang Oleh sebab itu Dia telah menurutkan zuriat Ia ni Yang disebut sebagai Malana Ibrahim Grisik Ia ni Wali Songo yang pertama Yang diutus oleh Kerajaan Masyid Osmania Untuk mengislamkan Jawa Jawa ketika itu Masih beragama Hindu Oleh sebab itu Perkahwinan Syed Husin Jamadir Qobro Dengan puteri Raja Champa Melahirkan Sultan Zainal Abidin Yang menjadi suami Kepada Siti Zubaidah Dalam Syekh Siti Zubaidah Inilah generasi pertama Daripada Wali Songo Tak ada seorang pun Wali Songo datang Berasal daripada Jawa Semua daripada luar Ini Wali Songo Yang sejarahnya tidak tulis Kita lihat Wali Songo Dia Dikenali Di Jawa Dengan nama Kampung Kelatan Sebab dia bawa Nama asalnya Kelantan Ke Jawa Kelatan namanya Di Jawa ada Grisik Itu tempat asalnya petani Ada masjid Grisik Dia petani Itulah sebabnya Di Jawa dengan Kelantan Ini banyak persamaannya Sebab nama-nama Di Jawa Kebanyakan Ambil daripada Petani dan Kelantan Sebab itulah asalnya Poli Songo Yang orang Jawa Sebelum tidak tahu Asal losu Poli Songo Yang mereka banggakan Dan Dia juga berkahwin Dengan Empayar Cermin tadi Kelantan Perubah Yang disebut oleh Seorang yang mengkritik saya Dia kata Kelantan belum wujud Kelantan wujud Sejak kurung yang ke-8 Beritahu dia Okey Oleh sebab itu Dia telah membina Masjid ini Wali Songo pertama Balana Ibrahim Membina masjid ini Masjid apa ini Masjid kapal laut Kelantan Ini masjid yang tertua Di negara ini Masjid ini sangat tinggi Tiangnya Sehingga Sultan Muhammad Boleh masuk dengan gajahnya Dan ikat gajah Di bawah masjid ini Masjid ini akan menjadi runtuh Sebab terletak di tepi sungai Dan dipindahkan di Napuri Sekarang dibina kembali Di Napuri Ini masjid pertama Dibina oleh Wali Songo Wali Songo meneruskan Apabila diutuskan Dia pentah oleh Sultan Osmania Supaya pergi ke Jawa Dan dia bina Masjid yang sama Di Demak Ini masjid dibina kedua Selepas masjid kapal laut Ini masjid kapal laut Cuba tengok Bentuk je sama Sama guys Dibina oleh orang sama Yang ini Wali Songo yang pertama Dan Wali Songo ini Kali kisah asalnya Dua daripada Turki Satu daripada Mesir Satu daripada Maghribi Satu daripada Iran Dua daripada Bastin Dan tak ada seorang pun daripada Jawa Oleh sebab itu Harus ditulis kembali Sejarah Wali Songo Yang buku besar ditulis di Jawa itu Harus ditinjak kembali Dengan tulisan Ulama kita yang lain Supaya sejarah lebih tepat Tujuannya Mereka diutus Satu persatu ke sana Sebab Jawa paling lewat Menerima Islam Oleh sebab itu Akhirnya Jawa menjadi Pelopor Islam Kemudiannya Dengan kehadiran Wali Songo Membentuk kerajaan Islam Demi kerajaan Dan ini Dijatakan Dalam catatan Islam Dia kata Waila'lam yakun Islam Yang yang terseruk Kerana asal semajlis Al-Mukawan Mukawan Min atisah Ulama' awliyak Sembilan ulama' Wali Songo Hua'wali Songo Sayyidina Ibrahim Min semakan Bi asalnya semakan Yang pergi ke Yaman Dan kemudiannya Ayahnya Yang berkahwin dengan Puteri Cermin Kelantan Melahirkan Sunat Ibrahim ini Ini Dijatakan dalam sejarah Yang kalau kita cross check Kita akan dapat Maklumat yang lebih luas Tapi sayang Mereka hanya merupakan Merujuk satu sumber Sumber pula sumber Belanda Yang memang Tidak boleh kita Justifikan kebenarannya Dan oleh sebab itu Kerajaan Hindu Telah lenyap Jawa telah lenyap Kerajaan Hindu Dan muncul Kerajaan Islam Demi Islam Termasuklah Kerajaan Demak Ceribon Bantin Lain-lain Muncul satu persatu Dengan kehadiran Oli Songo Dan peranan Pemirsa Songo Di Jawa sangat besar Orang Jawa Masih pakai Kain batik Macam orang Kelantan Sampai sekarang Itu tandanya Hubungan yang sangat erat Begitu juga Kita lihat Bagaimanakah Dua bangsa ini Dalam sejarah Pertani Mengatakan hubungan Yang sangat dapat Kapan yang dibina Namanya Jung Dibina Di Terengganu Jung ini Dibina asalnya Di Terengganu Ditempah oleh Semua Pengembara dunia Yang asalnya Terengganu Yang inilah Yang ada di Jawa Kita lihat dari segi Perkapalan Perkapalan kita lah Mempunyai Teknologi yang sangat tinggi Jung ialah kapal Terbesar dunia Kemudian orang China Datang Mereka meniru Kapal Jung Dan Barat Memanggil Jang Dan Barat Mengistiharkan Kapal Jang Dibina oleh orang China Asalnya Kajian menunjukkan Orang China Pinjam Istilah Jung Daripada orang Melayu Tujuh Jung Masuk Kuala Anjing Masih berjawat Itu peribasa Melayu Menunjukkan Jung Bahasa Melayu Asal Di Dinding Bodoh-bodoh Dilukis Jung Yang dibina Oleh orang Jawa Bersama dengan Pelayar-pelayar Alam Melayu Itu sejarah Yang tidak ditulis Kita lihat Adik Yang Namanya Syekh Syekh Salamuddin Syekh Salamuddin Ini bertapa Di gua Gua itu Ialah Bukit Panau Yang Diada sekarang Berada dalam Kawasan Cermin Di sini ada gua Disitulah Dia bertapa Adik kepada Jemaluddin Kubra Iaitu Ayah kepada Wali Pertuan Pertama Adiknya Tidak berminat Untuk pergi ke Jawa Tetapi Dia menjadikan Sufizm Sebagai Amalan Hariannya Dia bertapa Istilahnya bertapa Dalam sejarah Dan disidilah Hang Tuah Telah Menjadi Murid Kabupan Syekh Salamuddin Dalam sejarah Pertani Di Bukit Bukan di Gunung Ledang Dalam sejarah Melayu Mengatakan Hang Tuah Berlayar Daripada Melaka Ke Gunung Ledang 7 hari 7 malam Dan berguru Dengan Adik Putera Dalam gua Bohong Sebab Daripada Melaka Gunung Ledang Hanya sebaru hari Tak sampai Bukan 7 hari 7 malam Kalau 7 hari 7 malam Tidak Bukan Di Gunung Ledang Gunung Ledang Tidak ada gua Yang ada gua Ialah Rumung ini Inilah Yang menjadi tempat Pertapaan Hang Tuah Sebab orang Pertani Menggunakan Kapak Dan bila Hang Tuah Turun Daripada Pertapaan Dia Bertemu dengan Perompak Yang menggunakan Kapak Kapak Identiti Orang Pertani Oleh itu Sejarah harus Dininja berbeza Beza tepat Dan kita Lihat Inilah Kubur Adi Putra Yang diadik kepada Jamal Kubur Di atas Bukit Panau Ini menguatkan lagi Bukti Arkeologi Bahawa Adi Putra Bukan di Gunung Ledang Tetapi Di Bukit Panau Sampai sekarang Bukit Panau Menjadi tempat Pertapaan Kebetulan Tuan-tuan Bukit Panau ini Duduk Bersebelahan Dengan rumah saya Di sebelum Di tebing ini Setiap tahun Ada orang yang naik Bertapa Di sebelah sini Ada dua kubur Yang tidak dapat dikenali Sangat panjang Saiznya Dalam tahun 60-an Didapati Ada orang Arab Berjubah datang Ketika saya masih kecil Mereka melawat Kubur tersebut Kita tidak tahu Apa identiti Kubur tersebut Apakah ada hubungan Dengan sejarah Yang lama Kita lihat Ini ialah Wali Songo yang pertama Dia mengekalkan Nama Grisik Terpahasalnya Grisik ini Tuan-tuan tahu Di mana Grisik yang ada di Jawa Itu diambil Daripada Grisik Di Petani Ini Grisik Masjid-Grisik yang terkenal Masjid yang tidak siap Dua sahabat Daripada Cina Bukankah ini Kemarin Yang ada di Petani Yang Kak Nana Itu review Ya guys Masjidnya Masjid yang Belum selesai Masjid tertua Di Petani Gitu guys Ya Masjid Islam Pertama Kayaknya Tertua Pokoknya Itu yang Kak Nana Itu Nana Supaphon Itu guys Yang review Dan kita juga Reaction Video dia Kalau dari gambarnya Saya ingat Iya guys Seorang memeluk Islam Seorang memeluk Masjid kekal dengan Hindu Abangnya Yang Islam Membina masjid ini Adiknya Membina kuil Di sebelahnya Kalau Puan pergi Grisik Ada dua masjid Yang simbol Persadaran Tetapi berada Hidup Hidup Harmoni Dan Wali Selangok Mengambil Grisik Inilah Untuk Namakan Grisik Di Jawa Namanya Kelatan Namanya Grisik Ialah tempat-tempat Yang ada di Petani Sejarah Belum ditulis Setahu saya Belum ditulis Oleh sebab itu Para pelajar yang Para-pada yang Yang akan Menjadi Intellectual kita Jadilah sejarah Untuk membentuk Jati diri kita Kajilah Sebaik mungkin Daripada sumber Yang kita boleh percayai Dan kita lihat Di Grisik Ini namanya Telaga Hantuah Hantuah Dalam sejarah Petani Bukan di Melaka 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 Pada masa itu Sampai kepada Senggutin Kera Oleh sebab itu Bila sebut Melaka Maka petani itu Melaka sebutnya Bukan Melaka sekarang Bila sebut Melaka Pada masa itu Tuan-tuan Bukan Melaka yang Kecil sekarang Melaka itu Meliputi Borneo Dan juga sampai Kesiam Itulah Melaka Kalau saya datang Melaka Boleh jadi Datang daripada Petani Boleh jadi daripada Borneo Boleh jadi daripada Sumatera Itu Melaka Dalam konteks yang lama Begitu juga Brunei tuan-tuan Brunei itu Seluruh Filipina itu Brunei Seluruh Brunei itu Brunei Kalau disebut dalam Korong yang ke-12 Saya datang Brunei Maksudnya Barangkali dalam Pelipina Sekarang Brunei Sangat kecil Kita lihat dalam Konteks sejarah Sejarah memberikan Erti yang berbeza Allah Hangtuh Betapa di Bukit Panau Dan Pernah berada di Petani Dan Membina Sebuah tenaga Dia gali sendiri Airnya tak pernah Kering tuan-tuan Ini berada dengan Berdepan dengan Masjid Gresik Tuan-tuan pergi melawan Banda sama ada Benar atau tidak Ini bukan Satu benar yang pasti Tuan-tuan Hanya catatan Lisan ke lisan Dalam sejarah Petani Hangtuh Digambarkan Telah bersama Dengan Sultan Petani Menentang Siam Orang Petani Pula bersama Hangtuh Menentang Petugis Itu dicatatkan Dalam sejarah Petani Oleh sebab itu Kita lihat Cross check Dalam semua sejarah Untuk kita melihat Sejarah yang lebih dekat Oke guys Sudah selesai videonya Ya Allah Banyak sekali Sejarah-sejarah Yang mungkin Kita belum belajar Termasuk saya Yang memang Sangat-sangat Dibutakan sekali Dengan sejarah Karena sejarah itu Sangat-sangat Banyak sekali Kalau kita belajar Ya karena Kalau sejarah Yang sebenarnya Adalah sejarah Yang betul-betul Ya dari Ulama-ulama Dari orang-orang Yang mengalaminya Sedangkan Sejarah yang ada Di dunia ini Kebanyakan Dimanipulasi Oleh orang-orang Penjajah Seperti itu Macam Belanda Inggris Dan lain sebagainya Sebagaimana Disampaikan oleh Profesor Dr. Mohamad Rafa Ismail Dan ini memang Kajiannya memang Bagus sekali Banyak fakta-fakta Juga diungkap Yaitu Berkenaan dengan Sejarah Melayu Yang memang Tidak ada Di dalam Sejarah Melayu Di dalam tulisannya Juga tidak ada Beliau katakan Dan banyak juga Antara Indonesia Dan Malaysia Ini sangat-sangat Berhubungan erat Di masa lampau Sehingga apa Memang dalam Apa namanya Dalam konteks Di lama Seperti itu Indonesia dan Malaysia Itu adalah satu Seperti itu guys Dan karena adanya Penjajah Maka dipisahkan Jadi Apa yang disampaikan Oleh Profesor Dr. Matrova Ismail Ini penuh Dengan istilahnya Fakta-fakta Ataupun bukti-bukti Sedangkan Ya kan Sedangkan kita yang Masih awam Ini tidak mengetahui Hal itu Mungkin beliau Sudah melakukan Pengkajian-pengkajian Beberapa tahun Pengkajian Daripada Peninggalan-peninggalan Sehingga Banyak sejarah Sebenarnya Yang bisa diungkap Lebih detail lagi Bagaimana Kekuatan orang Melayu Bagaimana Kekuatan kita Ya Indonesia Dan Malaysia Di zaman dahulunya Seperti itu Ya Karena dikenal bahwasannya Indonesia Malaysia Ini adalah negara Yang ditakuti Seperti itu Guys nanti ya Oke disini Kita akan membaca Komentar-komentar Daripada netizen Ya Salam saudara-saudaraku Melayu Nusantara Semua Kisah yang diceritakan Ini adalah kisah Dari kajian-kajian Yang telah dibuat Oleh Ayah anda saya Dengan sahabatnya Dalam Tahun 1981 lagi Kisah ini Saya ada Nyatakan Dalam FB Dalam tahun 2015 2015 Tapi sayangnya Ramai bangsa-bangsa Melayu Yang tak mempertikaikan Cerita saya itu Oke Jadi memang Ada Disini guys Yang komentar Yaitu Nazeva 3812 Dimana Dia itu Sudah Mengatakan ya Di tahun 1981 Sedangkan Ayah Handanya Dia itu Dan sahabatnya Sudah mengkajinya Seperti itu guys Dan dia Ngeshare di FB Tapi belum Ada respon Daripada banyak Masyarakat Melayu Saya orang Indonesia Dan Malaysia Adalah saudara Oke Bagi saya Karena kita Terikat dengan Kalimat Betul sih Oke Saya Melayu Indonesia Sangat percaya Dengan Tuan Guru Salam dari Banten Wow Masya Allah Tanah Melayu Juga Indonesia Kita semua Satu rumpun Mari kita bangkit Terima kasih Tuan Teruskan usaha Untuk mengkaji Sejarah Melayu Saya bangga Dengan generasi Mendatang Mempunyai jati Diri Melayu Semoga Segala usaha Mendapat keberkatan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oke Ya guys Mungkin itu saja Video kali ini Apapun yang kita ketahui Perlu disaring lagi Berkenaan dengan sejarah Dan jangan Istilahnya Kita sampai Mengejaj Ya orang Orang Istilahnya Jangan sampai kita itu Kayak Eh itu salah Ini Ini Jangan Karena setiap orang Punya pendapat Masing-masing Setiap orang Mempunyai Kajiannya Masing-masing Mana yang benar Mana yang salah Wallahu Alamu Bisawab Semua itu Tergantung Daripada data-data Yang sudah ada Seperti itu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Buat teman-teman Semua yang sudah Nonton video ini Sampai selesai Dan sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman Semua yang sudah Subscribe channel saya Jangan lupa Like, share, komen, dan Subscribe-nya Guys Ya subscribe Biar saya lebih Semangat lagi Dalam membuat konten Buat teman-teman Semua yang mau request Langsung saja request Di DM Instagram saya Yaitu Di Jangan lupa Di follow juga guys Followernya Dikit banget Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pemin Ududri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih